Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya, Bayi Haki, pada channel Kursus Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai kapasitor sebagai hambatan terhadap arus bolak-balik atau arus AC atau kapasitor mempunyai hambatan terhadap arus AC. Baiklah, kita mulai. Kapasitor sebagai hambatan yang disingkat dengan EC terhadap arus AC. Arus AC itu arus bolak-balik di mana arus AC itu adalah arus yang punya frekuensi. AC ini satuannya adalah dalam ohm, ya. Jadi AC ini satuannya adalah dalam ohm, ya. Kemarin waktu membuat video mengenai shock star, ya, itu tidak menggunakan trapo, ya, untuk menghasilkan tegangan DC-nya. Tetapi dia menggunakan kapasitor sebagai penurun arusnya. ada pemirsa yang bertanya apakah tidak jebol rangkaian tersebut karena tegangan AC 220 langsung diumpankan ke dioda, ya, tidak menggunakan trapo menurun. Baiklah, kali ini akan saya jawab. Ini saya ambil cuplikannya kemarin itu rangkaian shock star, di mana tegangan AC, ya, 220 volt langsung di apa, di inputkan, ya, langsung dimasukkan ke dioda beraih. Tapi ingat, di sini ada kapasitor, ya. Memang kalau tidak ada kapasitor, dilangsung saja ke dioda ini, rangkaian elektronik yang di sini ini yang terdiri dari transistor dan relay akan langsung terbakar, ya. Tapi karena di sini ada C, ya, silahkan di cek lagi pada video sebelumnya, ya, video mengenai shock star. Karena ada C, di sini ada kapasitor sebesar 0,47 mikroparat, kemampuan menahan arusnya itu, menahan tegangannya itu 400 volt, maka arus yang mengalir dari AC, PLN 220 volt itu kecil, ya. Kecil. Nah, di sini kita akan menghitung berapa nilai EC, ya, nilai EC kapasitor ini, yaitu berapa ohm, ya, berapa ohm nilai EC kapasitor ini terhadap arus AC PLN yang mempunyai frekuensi 50 Hz. Ya, dengan mempunyai frekuensi 50 Hz. Ya. Ini rumusnya adalah, perhatikan, rumus daripada EC adalah 1 dibagi atau 1 per 2 kali 3,14 kali F, ya. F itu frekuensi, di mana PLN adalah frekuensinya 50 Hz, ya. Frekuensinya ini satuannya, satuannya dulu, ya. Satuannya itu harus dalam Hz. Ini satuannya harus dalam Hz, gitu, ya. Kemudian C, kapasitor itu, satuannya itu harus dalam mikroparat, kita hitung berapa nilai EC atau nilai ohmnya kapasitor ini, 0,47 mikroparat, ya. Sehingga tidak membuat dioda ini dan rangkaian selanjutnya di sini, transistor dan relay itu terbakar. Oke. Kita hitung EC C, ya. Satu, ini aja ya, ini ya, di, yaudah, nggak apa-apa ini sini aja. Satu, dua kali 3,14 kali. Frekuensinya PLN kita ini, ya, PLN kita ini 50 Hz, ya. Jadi, frekuensinya harus dalam Hz, 50 kemudian kali kapasitornya, ini ya, 0,47, ya. Kali 0,47, ya. Jadi, kapasitornya, kalau, oh, lupa, sebentar ya. ininya harus dalam parat, harus dalam parat, ya. Harus dalam parat, bukan mikroparat, harus dalam parat. Ya, maaf ya. Harus dalam parat. Jadi, caranya, pertama, kapasitor ini, kan, nilainya 0,47 mikroparat. Kita jadikan parat, ya. Jadi, 0,47 dibagi dari mikroparat ke parat itu kan dibagi 10 pangkat 6 atau dibagi 1 juta, ya. Dibagi 1 juta. Jadi, rumusnya ini dibagi dulu, dibagi dulu 1 juta, ya. Ini kan nilainya mikroparat, harus jadi parat. Dari mikroparat ke parat itu, harus dibagi 1 juta. Jadi, ini dibagi 1 juta, ya. Yaudah, disimpan aja dulu nilai ininya, ya. Jadi, pakai kalkulatornya, harus yang ada kurung muka, kurung tutup. Jadi, kita langsung hitung saja, ya. Kita isikan aja di sini langsung. Frekuensi harus dalam hedge, ini frekuensi kita masukkan 50, nilai C ini adalah yang ini, Nilai C adalah yang ini, ini adalah nilai C, ya. Jadi, kita langsung hitung saja nilainya berapa hasilnya. Jadi, nilainya di sini adalah 6,776 ohm, atau setara dengan, berarti setara dengan 6,78 kilo ohm. Oke, berarti si C ini seandainya disamakan dengan R, seandainya disamakan dia dengan R, adalah sebesar 6,78 kilo ohm, atau 6,776 ohm. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa arus yang mengalir di sini, ya, yang mengalir di sini, setelah dipasangi C ini, sekarang sudah ketahuan C nilainya adalah 6,776 ohm. Berarti arus yang mengalir adalah Ki adalah pol dibagi adalah pol dibagi ohm. Ya, sekarang polnya 220 dibagi ohmnya 6,776 ini berapa ampere. Jadi, di sini ya, nilainya adalah 0, 0,325 ampere. Nah, ya, jadi kecil sekali arus yang mengalir di sini itu hanya 0,0, 3, 25 ampere. Ya, ya, terjawablah di sini, walaupun tidak menggunakan trapo, rangkaian elektronik, apa, soft star yang video kemarin itu tidak akan terbakar, karena begitu dipasangi di sini C sebesar 0,47 mikropara, ini adalah setara dengan R yang nilainya 6,78 kilo atau 6,776 ohm. Setelah kita hitung arusnya tegangan dibagi R 220 dibagi 6,776 ternyata hanya 0,0325 ampere, ya. Jauh, jauh, jauh banget dari 1 ampere pun tidak sampai 0,0, 0,6, bukan 0,3, 0,0. Jadi rumusnya untuk mengetahui nilai hambatan, ya, nilai hambatan atau nilai R suatu kapasitor, ya, yang dipasang terhadap listrik kita, listrik PLN 220 50Hz frekuensinya, rumusnya adalah ini. 1 per 2 kali 3,14 kali frekuensi harus dalam Hz, kali kapasitor harus dalam parat. Karena di sini kapasitornya adalah 0,47 mikro parat, harus dijadikan parat, maka 0,47 dibagi 1 juta, ya. Setelah dihitung, tadi pakai kontulator, setelah dimasukkan 1 per 2 kali 3,14 kali 50 kali 0,47 per 1 juta, maka hasilnya adalah 6,776 ohm, ya, atau 6,78 kilo ohm, ya, kalau dikilokkan, ya, tapi diomkan aja, nggak apa-apa. Karena ohmnya kita ketemu, nilainya, ya, nilai R-nya ketemu, ya, ini XC, ya, XC-nya ini ketemu, ya, XC-nya ini ketemu, ini, ya, 6,776 dimana XC ini kalau diperupamakan ada sama dengan R, ya, jadi ibaratnya, ibaratnya di sini, ini, dipasangi R, ya, gitu, ya, dipasangi R, ya, senilai segini, 6,776 ohm, ya, jadi seolah-olah R-nya. Ada pun kita bertanya kenapa nggak R- saja 6,776 ohm, ya, itu urusan designer, ya, urusan insinyur-insinyur yang bikinnya, ya, kita, kita mau eksperimen diganti sama R- juga, oleh kita, ya, silahkan saja, gitu, ya, tapi karena saya mengikuti, ya, skema buatan pabrik, ya, dari dimana di pabriknya itu adalah di sini dipasanginya adalah bukan R, tetapi C senilai 0,47 mikroparat, 400 pol, ya, sudah ikuti aja sama kita, ya, jadi, setelah diketahui nilainya di sini itu 6,776, maka dengan hukum ohm, ya, dengan hukum ohm ini, maka kan ketemulah, ketemulah, ya, nilainya itu, ya, yaitu 0,032,5 ampere, ya, jadi ketemulah nilainya 0,032, menarus yang mengadir di sini, nah, kalau melihat nilainya 0,032,5 kan sangat kecil sekali, sangat-sangat kecil sekali, nggak 1 ampere-ampere acan, gitu ya, oke, demikianlah keterangan mengenai cara mengetahui nilai C, suatu kapasitor yang dipasang seri dengan tegangan PLN kita yang mempunyai frekuensi 50Hz, jangan lupa biji klok subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya, kalau ikhlas, silakan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau memberikan token, memberikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini, nomornya ada pada deskripsi, sampai jumpa pada video berikutnya.